Next, nah disini kita lihat era port ya, bahwa era port itu digunakan berdasarkan jenjang sekolah. Ada untuk SD, SMP, SMA, lalu SMK gitu ya. Nah kemudian TK ini belum diterbitkan, untuk TK belum, karena dari pusatnya belum diterbitkan. Kemudian era port yang digunakan untuk penilaian mata pelajaran dan profil pelajar Pancasila, itu ada dua ya Bapak-Ibu. Kemudian era port memiliki panduan untuk guru, untuk kuali kelas, lalu pembina ex-school, koordinator P5. P5 itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila dan siswa. Jadi nanti yang bisa mengakses era port itu adalah guru, wali kelas juga, pembina ex-school, koordinator P5, dan siswa juga bisa mengakses raportnya. Nah berikutnya, kita lanjutkan. Nah ini bagaimana Bapak-Ibu tahapannya agar supaya Bapak-Ibu bisa masuk ke dalam era port. Nah maka Bapak-Ibu pertama sekali, Bapak-Ibu harus melakukan login. Login, jadi kalau di sini semua adalah Ibu Bapak guru, maka login sebagai guru. Nah nanti tentu saja ada identitas, mengajar di kelas berapa, dan lain-lain. Nanti akan dirinci lebih jauh. Kemudian berikutnya adalah input tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang sudah disusun oleh Bapak-Ibu di dalam satu fase, beserta rekannya, itu akan dimasukkan ke dalam era port ini. Berikutnya adalah input nilai raport. Nilai raport yang sudah Ibu Bapak susun berdasarkan nilai formatif dan sumatif, itu dimasukkan. Setelah itu dilakukan download format import nilai raport. Jadi di-download gitu ya. Jadi ini Bapak-Ibu biar mudah, sebaiknya nanti Ibu Bapak menggunakan laptop saja atau komputer. Biar memudahkan, kalau pakai HP kan terbatas ya Bapak-Ibu. Kemudian berikutnya adalah mengisi format import nilai raport. Berikutnya import nilai raport, dan kemudian cek status penilaian. Nah bagaimana Ibu Bapak bisa mencek statusnya, bagaimana anak si A, si B, si C gitu ya, itu bisa Ibu Bapak cek gitu. Nanti dalam cek status penilaian atau secara keseluruhan per kelas. Berikutnya adalah cek perkembangan. Mas maaf, ini ada yang PPT-nya nggak terlihat katanya. Kemudian suaranya nggak jelas nih, PPT. Nah berikutnya adalah era raport. Yang di dalamnya berisi cek perkembangan nilai siswa, kemudian input nilai ekstrakurikuler, kemudian input capaian proyek, import capaian proyek, lalu input catatan proyek, serta download capaian proyek P5. Berikutnya, Mas. Nah secara khusus itu ada menu untuk wali kelas. Dan di sini adalah wali kelas mengelola data siswa. Nah tentu saja wali kelas di SD, kelas 1, 2, dan sebagainya. Atau wali kelas di SMP, kelas 1, kelas A, dan sebagainya. Lalu di SMA, kelas 10, kelas 11, dan sebagainya. Kelas 10A, B, C, begitu ya. Kan itu lebih spesifik perkelasnya ya di dalam setiap jenjang kelasnya. Nah kemudian berikutnya adalah input di dalamnya itu terberisi tentang. Baik Bapak Ibu, jadi tadi kita lanjutkan untuk melihat data siswa dan kemudian wali kelas, input data kehadiran siswa juga, lalu input nilai X school, lalu input catatan wali kelas, dan cetak rapot. Itu adalah wali kelas yang bertugas begitu untuk menangani ini semua. Gitu ya.